Hai teman-teman jadi hari ini kita akan modif dan review mobil ini Dinka Sugoi mobil ini basicnya adalah Civic Type R FK8 ya yang baru dan mobil ini mirip banget sama hasilnya Rockstar Rockstar kayak import mobil aslinya ke sini sebenarnya ini cukup mirip ini mirip banget sama hasilnya dan kalian bisa beli mobil ini di Sultan San Andreas Super Autos dengan harga 1,2 juta ya tapi gua beli ini dengan harga 900 ribu dengan cara gua pakai mobil ini untuk Daemon Casino Heist dan nanti kalian bisa beli mobil ini dengan harga 918 ribu jadi kayak harga diskonnya gitu deh eh ya mobil ini cakep banget jadi gua nggak sabar lihat modifikasinya kayak gimana jadi langsung aja kita ke Los Santos Customs Oke jadi mobil ini ada di kelas Porsche kelas ya jadi dia harus bersaing sama Italy GTO Paria gitu-gitu dan gua nggak yakin dia bisa ngelawan mobil-mobil itu tapi kita modif aja biasa brakes race bumpersnya ini ada banyak modifikasinya banyak sih eh ada carbon GT diffuser carbon GT primary downforce racer eh gua kayaknya bakal pakai yang ada se-apa list listnya aja ini ya carbon sweep diffuser kalau nggak sweep diffuser karena mirip sama mobil aslinya jadi gua bakal pakai yang carbon carbon sweep diffuser untuk rear diffusernya dia juga cukup banyak ada sweep diffuser GT speed turbo diffuser carbon downforce ini udah mulai gila-gila ya eh sebenernya gua pengen pakai sweep diffuser ini karena lebih clean cuman dia masalah dia ada canard di belakangnya jadi gua kayak nggak bakal pakai itu dan dia ada listnya karena biar se-ini ya se-irama sama yang bumper depan yang race sama performance ini nggak ada listnya jadi gua bakal pakai yang GT aja karena yang lain udah terlalu ekstrim menurut gua jadi gua pakai yang GT setidaknya masih lebih clean ya terus engines tentu aja kita pakai yang EMS upgrade level 4 exhaust round ada oval round cluster sport split square angle square untuk knalpot gua kayaknya pakai yang biasa aja soalnya eh Civic type R yang asli itu dia pakai knalpotnya tuh ada tiga tapi disini tuh ada empat jadi gua nggak bakal pakai yang itu karena terlalu rame jadi gua bakal pakai yang round aja round exhaust terus grillnya ini ada top trim rally rally with top trim track grill track with top trim GT GT with top trim eh bokehnya bakal pakai yang top trim grill aja biar ada sedikit scoopnya gitu terus hood carbon hood primary carbon hood vented ini biar ada race sedikit ya kayaknya gua bakal pakai oh ya satu lagi kalau hood scoopnya itu aranya ke belakang dia lebih fungsinya ke heat extraction ya bukan buat pendinginan terus kalau misalnya ke depannya kayak ini emang dia fungsinya buat masukin angin dari depan terus ke dalam tapi nggak ada hubungannya sih kalau di GTA cuman kita kasih tau aja kalau Civic type R yang asli dia pakenya yang hood scoopnya stock foot ini jadi gua nggak bakal ganti emm terus horn lights lights nya kita pakai Zenon terus livery ini banyak ya livery ada red stripes kayak gini ada checker nih checker tuh itu di samping ya nggak kelihatan nggak kelihatan sih karena warnanya putih tapi ada jenis dia dicamping kayak patternnya pattern racing gitu yang kotak-kotak sugoi wave racer 23 ini pelan ini livery racing lah ya ini buat kalian yang mau bikin mobil wibu bisa pakai ini terus ini red warrior ya gua nggak bakal pakai liverynya eee terus mirrors secondary carbon frame primary carbon frame secondary carbon frame ya gua bakal pakai primary karena yang di aslinya juga type R itu dia punya spionnya itu setengah carbon ya yang bagian bawahnya pake primary plate gua pakai yellow on black aja terus respray nya primary color nya ini kita bakal pakai warna metallic ice white lah udah nih udah pas banget Civic type R pakai warna putih secondary color nya kita bakal pakai merah merah karena yang bagian ini tuh udah jadi secondary color ya kalau ini jadi listnya itu ada warna merah juga gua bakal pakai warna merah mana warna merah ini pakai warna merah Torino red kita pakai Torino red aduh transaksi peningnya lama oke trim color trim color dalamnya karena biar seirama senada warnanya kita gua juga bakal pakai warna merah karena merah itu racing pakai red biasa aja terus oh iya kru emblem kalian bakal ada di samping pintu nggak pakai kru emblem tapi gua rufnya kita bakal pakai ini ada scoop berbagai macam scoop tergantung build kalian mau bikin trekker gitu hmm ini mulai gila sih ini antenanya ada tiga di belakang ini juga ada antena-antenanya juga emm gua kayaknya nggak bakal pakai nggak bakal pakai scoop terus kursnya ada carbon street carbon street skirt carbon racer jet shirt rally carbon rally skirt emm gua bakal pakai yang carbon skirt biar manis-manis tipis gitu lah spoiler Fintail spoiler ada racer primary sedikit info buat yang Fintail spoiler ini ada di Civic Type R aslinya tapi di Civic Type R asli itu dia spoiler jadi dua jadi ada Fintail nya sama digabung sama si spoiler yang ini arrow spoiler ya tapi kalau di sini kita nggak bisa pakai dua-duanya jadi kita mau nggak mau ini spoiler udah mulai gila-gila udah kayak bangku bakso ditempelin di belakang mobil terus dikasih besi penahan jenis itu jadi gua bakal pakai arrow spoiler aja bedanya main carbon ini dia ada sedikit tapi ya aksen tonjol-tonjolan itu kayak sirip-sirip lah deh kalau yang carbon kita pakai yang arrow spoiler biasa aja terus suspension kita bakal caperin mampus biar makin cakep kita pakai yang race suspension transmission kita pakai race transmission tentu aja dan turbo pakai turbo biar performanya paling mendapatnya gue tahu pakai sport terus kita stock rims terus ada yang namanya mercy ini terus kita orang hitam jadi ini cukup mirip sama Civic Type R asli ya 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 ini bener-bener mirip banget jadinya masih Type R asli terus Windows kita pakein light smoke aja ya udah gitu aja modifikasinya nih cukup banyak modifikasinya lumayan tapi gua belum tahu harganya apakah worth it sekitar 1,2 juta jadi kita langsung aja tes performanya di jalanan kota Oke jadi untuk performanya modifikasinya mobil ini pertama-tama gua bakal bilang mobil ini tuh Front Hill Drive ya FWD kalian bisa lihat nih gua tes di sini dia FWD dan mobil ini sebenarnya salah mobil FWD dengan lap time tercepat di GTA 5 tapi masalahnya di sports class dia ini urutan ke-61 ya di sports class tuh ada 70 mobil dan dia urutan ke-61 dan ini nggak recommend banget buat balapan tapi mungkin kalian bingung kenapa dia 61 tapi FWD tercepat ya karena mobil FWD di GTA itu cuma dikit kayak dan biasanya mobil FWD di GTA itu emang pelan-pelan nggak terlalu kenceng juga dan mobil ini kenapa dia bisa diurutan 61 karena dia tuh sebenarnya handling ini ini understeer banget guys dia tuh kalau mau belok tuh susah jadi kayak rasanya kayak belokin ini ya kapal gitu karena belokannya tuh bener-bener ini sih kayak rasanya berat aja gitu feelnya jadi kalau buat handling emang nggak cocok sih top speed sama acceleration-nya juga nggak terlalu bagus dan untuk top speed dia sebenarnya ada di urutan ke-35 dan itu juga nggak bagus sih karena seperti kita tahu kalau sports class itu isinya kayak orang-orang yang pakai Faria, Italy GTO, mobil-mobil OP lah itu kalau buat sports class jadi kalau misalnya kalian pengen beli mobil ini buat balapan gue saran jangan beli karena ya nggak bisa dibuat balapan lemot mobilnya dan kemudian untuk modifikasinya gue cukup puas dengan modifikasinya jadi cukup banyak jadi kalau misalnya kalian punya duit untuk mau beli mobil ini gue saranin kalian beli di trade price setelah dipakai buat Casino Ice dan itu lumayan motong 300 ribu bisa buat kalian pakai buat modif dan juga mobil ini ya boleh lah gue bilang kalau kalian beli buat look saja ini jadi cukup bagus jadi gitu dari gua kalau misalnya kalian suka video videonya kalian bisa like, komen, dan subscribe dan ya seperti biasa nyalain notifikasinya dan enjoy beauty shot berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati